Akibat tingginya curah hujan, air sungai Batalhari meluap ke rumah warga. Sekitar 150 rumah warga di Kelurahan Tahtul Yaman, Kejambatan Pelayangan Kota Jambi mulai terdampak banjir. Intensitas hujan di Provinsi Jambi meningkat signifikan. Hal itu membuat debit sungai Batalhari meluap hingga ke rumah warga. Sedikitnya ada 150 rumah warga yang terdampak banjir. Ketinggian air telah mencapai pinggang orang dewasa. Bahkan banjir di kawasan tersebut ada yang masuk ke dalam rumah warga. Lurah Tahtul Yaman, Zuhedi mengatakan ratusan rumah yang terdampak banjir itu terdiri dari dua RT di Kelurahan Tahtul Yaman, Kejambatan Pelayangan Kota Jambi. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Damkar dan Basarnas Kota Jambi terkait penanganan banjir tersebut. Sehingga apa yang diperlukan oleh warga dapat dibantu cepat oleh pemerintah. Salah satunya kebutuhan ban pokok dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini terdampak yang ini baru dua RT, yaitu RT 11 dan 15. Yang RT 11, terdampaknya 70 kakak. Yang RT 12, 80 kakak. Kalau total keseluruhan ada berapa rumah? Total keseluruhannya ada berapa rumah? Kalau total keseluruhan, kalau dua RT itu 150 kakak. Yang terdampak, terdampak banjir. Itu di Kelurahan Tahtul Yaman? Kelurahan Tahtul Yaman. Mungkin langkah kita sebagai pihak lurahan mungkin tidaklah jelas. Langkah-langkah kami antisipasi untuk antisipasi bencana banjir. Antisipasi bencana itu dimana pun di dan Damkar dengan sosial untuk jaga-jaga supaya banjir ini bisa dibantu oleh Damkar. Diperkirakan sungai batang hari tersebut akan terus meluap dan merendam berubah warga. Pasalnya, hujan lebat masih akan terus terjadi dalam beberapa hari terakhir. Heru Syahputra, Cek TV melaporkan. diperkirakan sungai batang hari tersebut akan terus terjadi dalam beberapa hari tersebut akan terus terjadi dalam beberapa hari tersebut. selamat menikmati. selamat menikmati.